Intro Belum terkalahkan di Piala Dunia U17 Apresiasi setinggi-tingginya dari seluruh rakyat Indonesia terhadap Coach Bima Sakti Yang sementara ini, membawa Garuda Muda masih berpeluang untuk masuk ke babak berikutnya Meraya silimbang di dua laga kontra Ekuador dan Panama Harhan kakak dan kawan-kawan harus berjuang hidup mati hingga laga terakhir melawan Maroko Lalu bagaimana hitung-hitungannya supaya timnas Indonesia nantinya bisa lolos ke babak berikutnya? Timnas Indonesia kini sedang berada di peringkat 3 kelas main sementara grup A dengan 2 poin Di bawah Ekuador yang mengemas 4 poin dan Maroko 3 poin Di susul Panama di juru kunci dengan 1 poin Melihat tabel sementara tersebut, syarat pertama agar timnas lolos ke-16 besar adalah kemenangan melawan Maroko Namun itu tidaklah mudah Bagaimanapun Maroko tetaplah lawan yang berat Mereka sudah mengalahkan Panama 2-0 meski di laga kedua kalah atas Ekuador Jika menang atas Maroko dengan skor berapapun, tiket ke-16 besar otomatis didapat pasukan Bimasakti Nantinya timnas akan meraih 5 poin Dengan kondisi tersebut, timnas bisa saja menjadi juara grup apabila Ekuador kalah atas Panama Sebaliknya, jika Ekuador menang atas Panama, timnas kita akan finish di posisi runner-up Lalu bagaimana kalau timnas hanya bermain imbang melawan Maroko? Andai ditahan imbang pun, timnas Indonesia U17 masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya Jika sukses menahan imbang Maroko, Welber Jardim dan kolega akan mengumpulkan 3 poin Akan tetapi timnas masih harus bergantung pada hasil laga lainnya Jika Ekuador menang atas Panama, Indonesia akan finish di posisi ketiga Namun jika ada kejutan Panama menang atas Ekuador Maka timnas terancam menjadi juru kunci dan tak mampu lolos Semoga saja itu tidak mungkin Seandainya sampai harus finish di posisi ketiga Langkah timnas Indonesia ke babak berikutnya akan ditentukan lewat jalur peringkat 3 terbaik Mengingat di Piala Dunia U17 kali ini, selain juara dan runner-up grup Akan ada 4 tim yang akan lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik Dari 6 grup yang ada, akan diambil 4 tim terbaik yang dihitung lewat klasemen Beruntungnya lagi, meskipun nanti kalah menghadapi Maroko Garuda muda masih berpeluang melaju ke babak 16 besar Karena dengan begitu, timnas Indonesia akan tetap berada di posisi ketiga Tapi dengan syarat Ekuador akan mengalahkan Panama Bahkan tetapi kondisi seperti itu mungkin sulit untuk menjadikan timnas kita lolos di jalur peringkat 3 terbaik Pasalnya timnas hanya koleksi 2 poin saja Sedangkan persaingan di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 kali ini sangatlah ketat Sampai dengan selasa 14 November 2023, sebelum laga grup C dan D berlangsung Timnas Indonesia masih berada di urutan kedua klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan koleksi 2 poin Peringkat pertama masih diduduki Uzbekistan dengan koleksi 3 poin Di bawah Indonesia masih ada Brazil di peringkat 3 Dan Argentina di peringkat 4 dengan masing-masing belum mendapat 1 poin pun dari 1 laga yang sudah dilakoni 4 posisi teratas peringkat 3 terbaik kini masih dinamis Tim manapun masih bisa berpeluang meraih tiket lewat jalur ini Jadi timnas boleh-boleh saja mengharap lolos lewat jalur ini Akan tetapi yang lebih penting adalah momentum di laga terakhir melawan Maroko Bagaimanapun kemenangan akan lebih memudahkan jalan ke-16 besar Ketimbang harus seri apalagi keok Lalu jika timnas lolos ke babak 16 besar, akan bertemu siapa sih? Nah, jika timnas mampu menang atas Maroko dan berstatus menjadi juara grup A Mereka akan ditantang oleh peringkat 3 terbaik dari grup C, D, atau E Di grup C mungkin ada timnas Brazil, Iran, dan Inggris Sementara tim yang akan menjadi perwakilan peringkat ketiga dari grup D masih akan bersaing Antara Jepang maupun Argentina Nah, dari grup E, Indonesia akan berpeluang menghadapi Korea Selatan yang kemungkinan akan finish di posisi ketiga Lalu jika timnas jadi runner-up grup A, mereka juga akan menghadapi lawan yang tak mudah Yang di juara dari grup C Kalau tidak Iran, Brazil, atau Inggris Sementara itu, jika timnas lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik Maka mereka juga akan bertemu juara dari grup C Karena satu tim dari peringkat 3 terbaik grup A, B, atau F akan bertemu juara grup C Jelan lawan memang makin berat di babak berikutnya Akan tetapi jangan dijadikan beban dulu bagi timnas kita Yang terpenting adalah menatap laga yang sudah ada di depan mata, yakni melawan Maroko Jelan laga hidup mati melawan Maroko, performa timnas hingga laga kedua melawan Panama sudah banyak dievaluasi oleh Coach Bima Formasi 4-3-3 yang konsisten diterapkan sejak laga melawan Ecuador kabarnya akan tetap dipertahankan Pilar kerangka tim utama seperti Jardim di back kanan, Jidabin di tengah, hingga Arkan Kaka sebagai predator di lini depan tetap akan dijadikan andalan Tinggal beberapa eksperimen di beberapa pos lain saja menurut Coach Bima Seperti ketika Coach Bima pernah menggantikan posisi back kiri dari Andre Pangestu ketika melawan Ecuador dengan Habil Akbar di laga melawan Panama Penambahan pemain seperti Amar Berkic yang absen di laga pertama juga bisa jadi senjata ampuh Coach Bima di laga melawan Maroko nanti Digatakan pas ke laga melawan Panama, Coach Bima memang akan melakukan sejumlah rotasi di laga melawan Maroko nanti Hal itu bertujuan agar tim Nas makin bervariasi dalam melakukan serangan Kita tahu tim Nas butuh lebih banyak kreativitas dalam menyerang kalau berkaca di dua laga awal Di lini depan kita beruntung punya Arkan Kaka yang bisa diandalkan untuk mencetak gol Tinggal makin dibanyakin saja suplai dan variasi umpan yang memanjakannya Tim Nas Indonesia tidak cukup berpangku tangan pada Jidabin Sanggelandang maupun Welberjardim yang beroperasi di sektor back kanan Lini sayap yang dimotori Rizky Afrisal harus lebih hidup Belum lagi sosok Kaviatur Rizky yang bisa menjadi pendobrak lini tengah Selain itu kekuatan lain tim Nas di dua laga terakhir juga terletak pada ketangguhan keeper Ikram Al-Ghivari yang sudah mengemas enam penyelamatan Akan tetapi tim Nas Indonesia juga harus memperkokoh lini bertahan dalam menghalau serangan lawan Pemain seperti Iqbal Guijangge dan Sultan Zaki harus lebih solid Para pemain tim Nas juga harus memperbaiki kualitas umpannya Sebab meminimalisir kesalahan adalah kuncinya Jangan sampai kesalahan saat melawan Panama dan Ecuador terulang kembali Nah, kalau sudah dilihat hitung-hitungannya Serta kekuatan tim Nas kita jelang laga hidup mati melawan Maroko Maka kita patut optimis tim Nas Indonesia U17 bisa melaju di babak berikutnya Kini berdoalah dulu yang terbaik wahai rakyat Indonesia Yakinlah tim Nas Garuda Muda kita akan terbang tinggi di rumah sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya